Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher untuk menunjang diagnosis daripada keluhan yang Ibu alami. Pemeriksaan fisik ini bertujung untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kondisi kepala dan juga leher Ibu, sehingga kita dapat melakukan lantaran-lantaran lebih lanjut. Nantinya Ibu, saya akan melakukan prosedural, yaitu inspeksi atau pengamatan, palpasi atau perabaan, perkusi atau pengetukan, dan juga auskultasi atau pendengarkan menggunakan stetoskop. Nantinya akan ada sekitar saya kurang nyaman Ibu, karena saya akan melakukan beberapa kali perabaan pada daerah sekitar kepala, leher, dan juga sekitar wajah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia, dokter. Baik, mula Ibu bersedia, saya persiakan Ibu untuk lebih dahulu melepaskan masker Ibu, dan juga segala aksesoris yang mungkin ada di sekitar kepala, wajah, leher, dan sedikit merenggangkan untuk kemeja atas Ibu, sehingga dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih mudah. Silakan Ibu, saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik, dokter. Dan jika sudah, Ibu ingin persilahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Baik, dokter. Baik, sekarang saya akan melakukan prosedur rancu tangan 6 langkah menggunakan hand rod. Jika sudah, sekarang saya akan menggunakan APD berupa masker dan juga hand spoon. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya akan mempersiapkan botol alat yang saya gunakan. Pertama-tama, di sini saya akan mempersiapkan untuk stetoskop. Kemudian saya akan mempersiapkan senter atau pan light, dan juga sebotol air minum. Sekarang saya akan memastikan agar yang pertama, stetoskopnya dapat berfungsi dengan baik. Di sini saya akan mengetes untuk bagian bell dari pada stetoskop dengan cara memutar terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terdengar dan berfungsi dengan baik. Berikutnya, saya akan melakukan pengecekan untuk pan light-nya. Sudah menyala dengan baik. Jika sudah, sekarang saya akan datang kepada pasien dan berdiri di sebelah kanan pasien. Baik, selanjutnya saya akan menempatkan diri di sebelah kanan pasien. Dan sekarang setelah berdiri di sebelah kanan pasien, berikutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk kepala pasien dari ukuran dan juga bentuknya. Di sini saya mengamati untuk ukuran dari pada kepala pasien adalah normal, dengan bentuk kepalanya yang lonjong dan juga sudah simetris dengan baik. Berikutnya, jika saya amati, di sini daerah-daerah wajah, tidak ada lesi ataupun perlukaan di sekitar wajah pasien. Semua masih dalam kondisi yang baik, sudah simetris dan juga normal tanpa ada masalah. Baik, Ibu. Berikutnya saya persilahkan Ibu untuk menoleh ke kanan dan ke kiri ya, Ibu. Silahkan Ibu. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak ada dokter. Baik, tidak ada nyeri pada pasien. Kemudian di sini saya amati, tidak ada keluhan seperti adanya enema dan juga adanya masa. Dan juga saya amati, tidak ada pergerakan involuntar yang abnormal pada kepala pasien saat menoleh. Baik, berikutnya saya melakukan pemeriksaan pada rambut pasien. Di sini saya menginspeksi untuk rambut pasien berwarna hitam segar. Tidak ada kelainan seperti ketombi ataupun pedikulus kapitis yang ada pada rambut pasien. Di sini untuk persebaran rambut yang terata, tidak ada kebotakan, dan juga tidak ada kelainan pada sekitar rambut pasien. Baik, berikutnya saya melakukan pemeriksaan untuk daerah mata pasien. Baik, Ibu. Jadi di sini, mohon untuk melihat ke depan. Saya akan mengamali terlebih dahulu, mulai dari alis pasien. Di sini alis pasien sudah tebal dan juga merata. Kemudian saya amati untuk kelopak matanya, pergerakannya di sini sudah simetris dan normal. Selanjutnya, saya akan mengecek untuk pergerakan bola mata. Ibu, nanti saya akan meletakkan tangan saya di sini. Ibu, silahkan mengecek gerakannya ya. Saya akan meletakkan tangan saya dengan jarak sekitar 40 cm di depan pasien. Dan saya akan gerakan yang pertama-tama ke arah kiri. Kanan, atas, bawah, maju, mundur. Baik, di sini saya mengamati pada bola mata pasien telah bergerak dengan normal tanpa adanya kelainan. Seperti serabismus ataupun mata juling. Berikutnya, saya akan mengambil senter. Dan sekarang, saya akan mengecek apakah terdapat inflamasi pada mata kiri dan kanan. Baik itu pada sklera, pupil, kemudian pada lensa, ataupun pada konjuntiva. Di sini tidak ada inflamasi. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan hidung pasien. Ibu bisa sedikit mendengar ibu kepalata kepalata. Di sini saya akan mengecek di sini untuk mukosa hidung pasien dalam kondisi yang baik. Tidak ada inflamasi ataupun kelainan kulit. Di sini pada bibir pasien, ibu bisa kembali ke posisi semula. Di sini tidak ada bibir pecah-pecah, tidak ada bibir berdarah. Ibu bisa membuka mulut ibu. Saya akan menjelukkan hidung ibu ya. Dan juga berkata A. Di sini saya mengamati, tidak ada inflamasi, tidak ada pendarahan, tidak ada kelainan seperti masa, pada sekitar mukosa oral pasien dalam kondisi yang tidak baik, tidak ada. Di sini saya mengamati, tidak ada pendarahan, baik pada gusi, bibir, faring, dan juga pada bagian paratum dari pasien. Baik, ibu bisa ditukar kembali mulutnya. Di sini adalah pemeriksaan pada telinga pasien. Mulai dari telinga yang sebelah kanan dan kiri. Di sini saya mengamati dan menginspeksi, tidak ada kelainan pada auricula, baik kanalis dari auricula, tidak ada kotoran atau permasa. Begitu pula pada yang kiri. Sama tidak ada masa, kelainan, ataupun terdapat permasalahan baik itu kanalis dan juga kanalis auricularis. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan untuk leher pasien. Baik ibu, jadi bisa di depan. Saya melakukan pemeriksaan kepada pasien pada kalan jari fuenya. Di sini mulai dari area submental, subanibular, kemudian pada area preauricular, posauricular, suboccipital, jugular, poscervical, subclanticular, juga paratrakial. Saya mengamati semua dalam kondisi normal, tidak ada pembesaran ataupun kelainan yang saya dapatkan. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan kelanjar tiroid. Ibu, bisa mohon bantuannya untuk mendangkan kepala ibu ke atas. Baik, jadi saya mengamati pada kalan jari tiroid pasien. Mulai dari area ujung dagu sampai ke regio cervical. Di sini saya mengamati untuk yang pertama, yang pertama pada kartil lagu tiroid. Kartil lagu krekoid di bawahnya, dan juga ismus di bawahnya lagi yang menghubungkan lobus teksera dan juga sinisera. Di sini semua dalam posisi yang normal dan baik. Tidak ada pembesaran ataupun kelainan yang saya hadapi. Baik, ibu, berikutnya ada segelas air minum. Ibu bisa melakukan jadikan menelan di ibu nanti ketika saya berikan ibu apa-apa. Baik, ibu, silakan diminum airnya. Baik. Di sini saya mengamati untuk tiroid pasien. Sudah selesai ibu, silakan diminum. Oke, sudah naik dan turun kembali pada posisi semula. Kontur dan juga simetrisitas teripada tiroid dalam kondisi yang baik dan tanpa adanya permakalahan. Baik. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yaitu palpasi atau perabaan pada pasien. Pertama-tama saya akan melakukan pengangkatan pada kedua tangan saya, ibu. Sebentar lagi saya akan melakukan perabaan. Apabila ibu nanti selama saya raba, ada merasa nyeri ataupun sakit, mau diinfokan ya ibu. Baik, dokter. Baik. Saya mulai jadi palpasi pada rambut. Saya akan palpasi. Apakah nyeri, ibu? Tidak, dokter. Tidak ada nyeri tekan. Dan saya minta juga di sini tidak ada benjolan ataupun kelainan. Di sekitar rambut pasien tidak ada ketombe ataupun pedikulus kapitis. Baik. Berikutnya adalah para area wajah. Baik, ibu. Apakah ibu merasakan nyeri? Tidak ada, dokter. Baik. Jika tidak ada, tidak ada benjolan yang saya hadapi di sini. Berikutnya adalah palpasi, mulai jadi area kelopak mata, dana mata, alis. Nyeri, ibu. Tidak ada. Tidak ada, dokter. Kondisi yang baik. Kemudian pada area hidung. Saya tidak mengamati ada nyeri tekan ataupun penjolan. Bibir. Saya tidak mengamati adanya nyeri. Kemudian palpasi pada daerah sekitar telinga. Baik. Tidak ada nyeri tekan pada pasien. Dan semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Berikutnya adalah pemeriksaan kelanjar liver dengan palpasi. Di sini, ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan. Mohon livernya jika jari-jari, ibu. Pertama-tama adalah pada submental. Submanibular. Preauricular. Postauricular. Suboxipital. Daerah jugular. Kemudian post cervical. Paratracheal. Dan subclarticular. Baik, apakah ibu merasakan nyeri? Tidak ada, dokter. Saya tidak merabah adanya nyeri tekan ataupun pembesaran pada kalenjar liver pasien. Berikutnya adalah perambahan untuk palpasi kalenjar tiroid. Yang akan saya lakukan dari arah belakang pasien. Dan menggunakan tiga jari. Jari-jari tengah, jari telunjuk, dan juga jari manis saya. Baik, ibu. Bisa menuduk ke bawah ibu dan menekan lantai-lantai. Saya memastikan agar otop. Sterdo kleidomastoid pasien dalam kondisi yang rileks. Di sini saya akan melabah. Untuk kartil lagu, krikau itu daripada pasien. Masuk ke area ismus. Apakah jari, ibu? Tidak ada, dokter. Baik. Saya merabah di sini untuk kantur dan juga bentuk serta ukuran daripada kalenjar tiroid dalam kondisi yang baik dan tidak ada nyeri tekan. Baik, ibu. Di sini ada air minum lagi. Jadi, ibu saya persisakan untuk minum. Sesuai dengan aba-aba. Sebelum saya memegang untuk tiroid kita, ibu. Baik, silakan diminum, ibu. Baik, silakan ibu diselesaikan. Saya merasakan adanya kalenjar tiroid yang naik dan juga turun. Yang menandakan normal dan juga tidak ada kelainan ataupun permasalahan. Berikutnya adalah perabaan pada lobus textra dan juga sinistra. Pertama-tama adalah lobus textra yang saya raba. Jadi, dengan tangan ini saya, saya akan menggeser trachea pasien sedikit ke arah kanan dan menggunakan jari-jari tangan saya untuk melakukan perabaan. Oke, untuk ukuran, kontur, dan juga bentuk daripada lobus textra dalam kondisi yang baik. Begitu paling sama dengan lobus sinistra, saya akan mendorong trachea ke arah kiri dan melakukan perabaan. Baik, untuk ukuran, kontur, dan juga bentuk daripada kedua lobus dalam kondisi yang baik-baik saja. Berikutnya, kembali ke depan. Sekarang, saya akan melakukan oskultasi pada kalenjer tiroid pasien dengan menggunakan bagian bell daripada tetokop saya. Baik, permisi Ibu. Bisa dinaikkan ke panahnya. Baik. Di sini saya tidak mendengarkan adanya suara burut arteri yang berarti normal. Berikutnya, saya akan melakukan perkusi, yaitu melakukan fostexine pada pipi kiri dan keren pasien untuk mengetahui apakah terdapat kelainan. Baik, Ibu. Jadi di sini saya mau dijin untuk mengetahukan pipi. Di sini sekitar 2 cm di depan telinga pada pasien, mulai jadi pipi yang kiri. Apabila tidak terdapat kedutan pada wajah pasien, ini berarti hasilnya negatif, jadi pasien normal dengan baik. Baik. Untuk hasil fostexine dalam kondisi yang negatif, jadi pasien normal. Berikutnya adalah oskultasi di daerah kepala dan juga wajah leher pasien dengan bagian bell. Pertama-tama saya akan melakukan oskultasi pada arteri karotis pasien yang terletak di sekitar leher. Baik, kemudian arteri di sekitar temporalis. Dan juga arteri di sekitar suplavicula. Permisi, Ibu. Baik. Ini tidak mendengarkan adanya suara buit ataupun suara yang abnormal dari arteri yang ada di kepala, leher, dan juga wajah pasien. Baik, Ibu. Jadi di sini, untuk pemeriksaan sudah selesai. Saya perserangan Ibu untuk kembali merapikan kemeja Ibu. Silakan untuk memakai masak kembali, dan silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Sementara saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Silakan, Ibu. Baik, sekarang saya akan merapikan semua alat yang saya gunakan. Lalu saya akan membuang APD pada tempat sampah pedis. Lalu saya melakukan sesuatu dalam langkah menggunakan hand rub. Baik, jika sudah, sekarang saya akan kembali kepada pasien. Baik, Ibu. Jadi tukung pemeriksaan sudah selesai. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, inspeksi, atau pengamatan, poplasi, atau perabaan, perkusi, atau perketukan, dan juga auskultasi, atau pengamatan menggunakan cetoskop, saya mendapatkan bahwa seluruh kondisi kepala, leher, dan juga wajah Ibu dalam kondisi yang normal dengan baik. Nah, Ibu. Untuk ke depannya, saya mohon Ibu untuk bisa beristirahat terlebih dahulu, dan juga menghindarkan aktivitas yang terlalu berat, yang dapat menyebabkan kelelahan, ataupun benturan pada daerah sekitar leher, kepala, dan juga wajah Ibu. Nantinya Ibu, apabila selama 3 hari ke depan, Ibu masih merasakan perasaan tidak nyaman, dan juga rasa sakit, Ibu dapat datang lagi ke sini, dan kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hal-hal selanjutnya. Apakah bisa dipahami, Ibu? Bisa, dokter. Baik, sampai sini apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada, dokter. Baik, jika tidak ada, terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini. Semoga Ibu dapat lekas sembuh dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Ibu.